Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Tanggorajo, Kuala Tungkal, Tanja Barat masih relatif stabil. Harga komoditi sayuran seperti cabai dan wortel belum terjadi kenaikan. Pedagang di pasar Tanggorajo, Kuala Tungkal mengatakan harga kebutuhan bahan pokok saat ini masih stabil karena stok barang yang berlimpah. Ditambah permintaan masyarakat masih relatif normal. Meski harga sembako masih stabil, namun sejumlah kebutuhan pokok seperti harga kentang dan kacang tanah mulai mengalami kenaikan. Kentang yang biasanya Rp10.000, kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Lalu kacang tanah dari Rp28.000 menjadi Rp32.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga gula pasir dari Rp15.000, naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Ini cuma gula, kacang tanah, minyak sayur, minyak sayur, minyak sayur masih biasa. Itu gula? Eh, gula biasanya Rp15.000 per kilogram.